Intro Mon, ini kan rumah 17an mon, kau rencana mau ikut lomba apa? Lomba lari lah, lomba lari Oh mana bisa, badan kau gendut kayak gini, lomba lari, sampai satu senti aja kau udah kecapekan Cepeli, mantepi Gak bisa, mending kau ikut makan kerupuk aja, cocok sama badan kau, gendutnya makan kau kan banyak Oh iya, kapan? Makan 2 piring sehari Kapan 17 Agustus ya? Seminggu lagi lah kira-kira Kau ikut lomba apa? Aku sih lomba, aku cocoknya lomba lari Sama badan aku, langsing Gak kayak kau, ih Kau lomba balap karung aja Gak cocok Balap karung lomba lompat, lomba-lomba muan pendek, jadi balap karung aja Gak cocok, aku lomba lari, lari aku kenceng, kau gendut gak bisa lomba lari, makan kerupuk aja udah Makan kerupuk adanya sih kender Eh, yang penting kenyang Kau orang satu kerupuk kau dua, tiga Mana boleh, namanya mau boleh satu Ya, kau mintalah sama panitianya, tiga Bang, bang, datang aku tiga Karena makan aku di rumah sehari Satu kali makan tiga piring gitu Jadi kerupuknya tiga bang Nanti ikutmu lomba mau makan Cerita apa kalian ini? Ini bang, cerita tentang tujuh belasan Dia, aku bilang gak usah ikut lomba lari Karena gak cocok sama badannya Badannya besar, nanti satu senti aja udah ngos-ngosan dia lari Iya, yakin lomba lari ikut Yakin insya Allah Aku bilang dia ikut lomba makan kerupuk aja kan, cocok sama badannya, makannya banyak Ya, mungkin dia mau lomba lari biar lebih mantap ya, betul Bisa nanti kurus badannya kan, selagian sekalian olahraga Ya, kalau nanti dia lari, lemaknya goyeng-goyeng jatuh ya Betul juga Itu ya bisa nanti Ya, penting kan dia mau mencoba gitu Walaupun mencoba kan, kawannya ngasih saran Daripada nanti kenapa-napa, mending lomba kerupuk kenyang, perut enak Pakai nasi pun kok bisa bawa nasi dari rumah Iya, iya Kayaknya kalian semangat kali lah, 17-an ini Iya, bang Karena kami jiwa merah putih kami tuh ada Cinta tanah air Iya, siap Masya Allah, jadi cinta tanah air itu harus dibuktikan dengan 17-an gitu Iya Yang betul lah Iya lah, manjat minang Jadi istilahnya wujud cinta tanah air itu dinampakkan hanya di tanggal 17 itu Iya Iya Jadi kalau hari-hari lain, kalau bukan 17, nggak ada cintanya? Iya Ada Contohnya ikut 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 apa? Ikut Jumat Itu ada-ada ke negara, ke cinta tanah air Cuman yang disayangkan itu, kalian semangat kali ngomongin 17-17 Ketika ditanya, ngapain semangat 17-an? Ya itu bang, cinta tanah air Cinta negeri gitu, cinta merah putih Cuman ini jadi pertanyaan Kebanyakan itu cuman semangatnya di tanggal 17 itu aja gitu Cuman kalau kita lihat ingin membanggakan negeri gitu kan Ingin membanggakan tanah air gitu Kok kebanyakan pemuda-pemudinya sekarang malah rusak gitu Iya Yang jelas itu menperburuk citra pemuda gitu Yang katanya jiwa NKRI Yang katanya jiwa apa namanya cinta tanah air Tapi akhlaknya Kita lihat ya, banyak-banyak teman-teman kita tuh nggak ada yang mencerminkan cinta tanah air Contohnya sekarang nih di Medan Iya bang Pemuda-pemudanya tengok lah Begal, geng motor Iya bang gitu Ah tak, kayak gitu cinta tanah air Oh anak ada Nah itulah yang dikhawatirkan Kita jangan semangat aja di 17 Ya kalau misalnya kita bentuk cinta tanah air Bukan hanya di sekitar perayaan itu Karena kan cinta tanah air bukan ikut lombanya Aku ikut lomba apa gitu, lomba lari gitu Aku lomba ikut lomba apa, lomba makan kerupuk gitu Sebenarnya nilai dari cinta tanah air itu bukan di situ sebenarnya Kita mengingat pahlawan itu dulu Memperjuangkan negeri ini Bagaimana mereka melawan penjajah gitu kan Bagaimana mereka bisa menjaga tanah air ini dari para penjajah itu Yang mereka rusak penjajah itu bangsa kita, negara kita Mereka bunuh mereka apa, bantai semua Nah itu yang harus kita ingat Bukan lombanya itu Oh ini kalian sibuk lomba Lomba-lomba apa yang kalian ikut Tapi Pengen menunjukkan Biar kita itu Semangat di 17-an itu Karena kan Emang karena tanggal lahir Indonesia Tanggal 17 Agustus Jadi harus tetap semangat di tanggal itu Ya kalau misalnya mungkin ada yang berpendapat sih Cuman alangkah baiknya itu Perayaan 17 itu sebenarnya nggak harus dirayakan demikian lah Tapi yang kita lakukan di tanggal kelahiran misalnya di 17 hari kemerdekaan itu Sebenarnya kita merenung gitu Memperbanyak intropeksi diri inilah nikmat yang diberikan oleh Allah gitu Negara kita telah merdeka Dulu kita dijajah Dulu kita dibantai gitu kan Dulu kita dibunuh Itu yang sebenarnya harus kita syukuri Dan nilai kita dalam memperingati Bukan memperingati bahasa ya Nilai kita dalam mengenang merenungi kemerdekaan itu Dengan kita Memperbaiki diri kita Hakikat kemerdekaan itu adalah kita kembali baik Itu yang harus kebanyakan sekarang Para kita itu menganggap bahwa hari kemerdekaan itu hanya sekedar perayaan Tengok lah Tanggal 17 diperingati kemerdekaan Indonesia Cukup di hari 17 itu aja Selain itu banyak orang korupsi lah Geng motor lah Aksi-aksi begal lah Dimana cerita bangsa Indonesia itu gitu Itu yang salah Assalamualaikum Enggak pahing lah Ini cerita 17 bisnis Ini bang Lagi dong Lagi dong Cantik lah, liwat tinggu kan Iya Biasa ngetar-ngetar Apa itu? Ini proposal Ini proposal apa? Ini kan Nikah lagi? Bukan lah Dekat-dekat Acar-acar 17 bisnis ini kan Banyak-banyak bikin proposal Oh, panitia? Iya lah Ya Jadi ini mau Mutip dana? Ya iyalah Nanti minta tolong bantu nanti Yang ditujukan ke siapa? Masyarakat Warga-warga Kita minta proposal Pergi tinggi Desa dari sini Kita matang Kita tolokkan nanti proposal Oh gitu Maka yang capek Nanti abang Udah sampai mana nih? Udah sampai mana nih? Udah sampai mana nih? Biasa, keliling-keliling Baru keliling Ini baru dicetak Oh, jadi Kita kutip Baru disusun gitu Baru disusun gitu ya Jadi Mau Iya Begitulah Masyarakat Nih Apalagi Banyak-banyak agenda ya? Banyak perlombaan Banyak Sudah disusun 5 menitia Tinggal cari dana aja Iya bang Orang ni lah tadi cerita semangat kali orang ni ikut lomba Ini jelas Ini jelas Ini katanya lomba lari Ini katanya lomba apa tadi? Belakarung Oh, nggak jadi dia lomba lari Nggak jadi Nama-namanya udah ditulis Nggak, kayak gini dong bang Padil Lawak tanya dulu Itu kan bang Padil buat proposal-proposal kayak gitu Emang itu harus memang lah disampaikan ke warga gitu? Iya lah Nggak bisa minta ke pemerintah gitu cuman? Nggak bisa Pokoknya kita kutip-kutip sedikit lah Untuk kemerdekaan Kampung kita juga Untuk kemerdekaan Iya, untuk kemerdekaan Setuju bang Iya lah, kalian mau ikut lombanya setuju lah kalian Setuju Kita sebagai warga negara yang baik Iya bang Harus buat ketinggian Tanya bermanfaat Iya bang Betul Agar masyarakat tuh cintakan dengan air Iya, untuk menampakkan cinta dengan air Iya lah Harus memang merayakan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia Makanya ada pemerintah Cuman sehayarnya itu Kayaknya bentuk proposal ini kayak paksaan aja gitu bang Padil Bukan paksaan Kayak seolah-olah kita nggak minta-minta gitu Ini kan kita mencunggu proposal Ini kita ada buat agenda di kampung kita Buat perlombaan 7 Agustus Nah, kalau udah kemudahan ya kasih Kalau nggak nggak apa-apa Oh gitu Berarti istilahnya Bahasanya itu adalah seikhlas hati Kalau bisa ada Kalau nggak ada Ya nanti dipaksa pula Pokoknya nggak sih sekian? Enggak lah Tengok-tengok dulu Tengok rumahnya juga Kalau ada mobilnya pasang Ini yang nggak boleh bang Padil Hakikat sedekah atau infak itu kan seikhlasnya Tapi tadi katanya seikhlas ya? Iya Kita dengar kan? Iya Ini katanya Ya ada mobil rumahnya Yang mewah rumahnya Ya dipaksalah Dengar kan? Jadi kalau rumahnya gede Dia harus ngasih banyak gitu? Iya lah Ini gantung bentuk pemasukan Iya Itu nggak betul tuh Enggak-enggak Itu kan seikhlasnya aja Iya Tadi bilangnya harus Kalau bisa Ini Bapak Padil Sebenarnya Kalau dari segi masalahat Tidak masalah sebenarnya kita buat proposal Mengajukan bantuan dana gitu kan Cuman ada istilahnya Hal-hal yang perlu kita perhatikan Itu Bapak Padil Maksud anak Kita misalnya membuat donasi ini gitu kan Kita buat donasi untuk kemanusiaan Untuk agama Untuk hal-hal kebaikan Itu tidak masalah Boleh-boleh saja Cuman Jangan jadikan donasi ini sebagai Istilahnya Peran aja Istilahnya Senjata gitu Untuk kita mengambil dana gitu Yang mana dana itu nanti diselewengkan Kan baru-baru ini viral kan Ada sebuah lembaga kemanusiaan Yang mereka bergerak dalam kebaikan kemanusiaan Di mana mereka menggunakan uang donatur itu Ataupun uang dari donasi itu untuk kepentingan pribadi Itu mungkin untuk uang kemanitiaan lah Nggak boleh itu Uang kemanitiaan harus Uang capek ya Uang capek ya Uang capek wanitia Kita beli-beli air Ya itu Itu kalau misalnya ada transparan Ini nggak masalah Istilahnya transparan gitu Di sini nggak tertulis Kan dibaca dulu kan Ya Oke kalau misalnya tertulis Kalau nggak tertulis Nah itu usaha orang lain Ya itu yang dikhawatirkan Makanya nggak masalah Kalau misalnya proposalnya itu Untuk kebaikan kemanusiaan Ataupun membuka donasi Untuk agama Untuk dakwah Untuk kegiatan yang mengandung nilai-nilai positif Itu nggak masalah Cuman yang dikhawatirkan nanti Ya kayak gitulah Disalah gunakan Abang Padil sedius nggak nih? Dijamin nggak nih? Siapa ketua pelitiannya? Antum? Pak Selamet Oh Pak Selamet Iya Pak Selamet Iya Pak Selamet Pelitiannya Abang bagian apa? Pendanaan? Pendanaan sama sponsor Wissss Untuk kegiatan nanti Masya Allah Kayaknya meriah kali tahun ini Ya makanya Kalau dapat sama ketua Adalah meriah semua Masya Allah Semoga Allah mudahkan lah Tapi ngomong-ngomong Memang sih Awak kan baru-baru di kampung nih kan Jadi setiap tahun itu Memang dirayakan nih Wajib lah Kampung ini Harus Harus Jadi memang Kalau nggak ada itu Kayaknya hampa kali gitu Hambar Hambar gitu ya Enggak Awak tanyalah Tujuan perayaan itu Untuk apa sebenarnya? Untuk merayakan ini Oh iya Kayak orang ini bilangnya tadi Pemuda nih kan Pemuda-pemuda sini kan Katanya Dengan adanya Peringatan itu Untuk Misalnya Menumbuhkan cinta tanah air Ya Cinta terhadap merah putih Cinta terhadap negara gitu Ya betul awak setuju Mungkin Cuma Haruskah dengan perayaan gitu? Ya iyalah Apa itu Mbak Padil? Ada Bisa angin Kok seram-saram pula nih Betul Betul kayak gitu Apa visi dan misi perayaan ini coba? Itulah membangkitkan semangat Tunggu keluargaan satu kampung itu Oh gitu Jadi untuk meriah-meriahkan acara lah Apakah perayaan ini jadinya wajib? Kalau misalnya lah kita gak buat perayaan dimana? Ya hampalah Maksudnya kosong Gak boleh dibuat kemerdekaan Gak semangat Ya awak tanyalah Kalau misalnya gak dirayakan gak apa-apa lah Bukan gak apa-apa Maksudnya Suntuk gitu Gak ada kegiatan Padahal itu Hari-hari besar Ini kan awak kan Enggak Enggak maksudnya mengajarkan Bang Padil Awak kan Apa yang awak ketahui awak sampaikan Itu cocok? Cocok Cocok lu? Haa Jadi awak ini menasehati Bukan berarti yang awak mengajari Itu dalam agama Rasulullah SAW itu bilang Dalam Islam itu hanya ada dua perayaan Yaitu perayaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha Yang kedua adalah perayaan hari Jumat Karena kan hari raya setiap minggunya kaum muslimin itu di hari Jumat Hanya itulah yang boleh dua kali kita rayakan lah kalau ada pun Yaitu hari raya Idul Adha, Idul Fitri ataupun di hari Jumat Itulah hari raya kita Tuh kalau misalnya ada perayaan-perayaan selain dua hari raya ini Berarti kan itu hal yang baru dalam agama Gimana coba? Itu kan peralatan agama ini kan peralatan dunia Iya Agama iyalah oke Misalnya kita buat ibadah-ibadah baru Atau apa-apa itu kan menyangkut agama Gitu Kalau ini kan dunia Banyak-banyak perlomba Tapi yang dikhawatirkan Dari itu muncul keyakinan Seolah-olah kalau nggak ada perayaan 17 Atau perayaan ini Perayaan itu Kan juga muncul keyakinan Pasti Ini tidak peduli tanah air Ini tidak peduli merah putih Kayak gitu kan Sehingga Orang yang tidak ikut merayakan 17 Itu anti NKRI Anti Anti merah putih Tidak cinta tanah air Apa kayak gitu? Perasaan awak sih Ya dia bukan berarti tidak mencintai negeri gitu Bukan berarti tidak cinta NKRI Cuman ada beberapa hal yang diperhatikan Salah satunya itu Adalah bentuk perayaan-perayaan ini Dan seingat ana Perayaan-perayaan seperti ini Pertama sekali dibuat oleh orang-orang kafir Dari mana? Contoh-contoh Muncul lah Hari raya ulang tahun Islam mengajarkan nggak ulang tahun? Tidak sih Tidak ada kan? Tidak ada Islam merayakan hari ulang tahun Nah Hari apa namanya? Kalau misalnya hari-hari Kalau hari cinta dunia Valentine 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 Tidak ada berapa tuh? 14 14 Februari Valentine day Habis itu ada namanya Halloween Ada hari ibu Pernah dengar? Hari ibu sedunia katanya Itu dirayakan Itu dari mana Mbak Badil? Dari kalender lah Yuk Iya dari kalender maksudnya Dari mana asalnya perayaan itu? Itu loh Ya dari manusia lah Ya dari manusia Maksudnya itu untuk menumbuhkan Kasih rasa kasih sayang sama ibu Iya Enggak dasarnya dari mana? Dari tanah air Wawur aja si Bambang nih wawur Iya dari tanah air Maksudnya pertanyaannya itu Boleh nggak kita ikut merayakannya gitu? Ya boleh lah Boleh lah kan nggak aram Ini kan Iya sih Ini keperaturan dari pemerintah juga Iya Gitu Iya lah Kita harus ikut di atas Atta rasul Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang mengikuti suatu kaum Mereka termasuk kaum itu Hmm kena kalian Tapi kita disuruh tangan sama pemerintah Ya tangan sama pemerintah Selama itu dalam hal perihal kebaikan Kalau yang melarang Kalau syariat yang melarang Hmm Mana bukti kalau syariat melarang Ya itu tadi Barang siapa yang mengikuti suatu kaum Maka ia termasuk kaum tersebut Orang yang pertama sekali Membuat perayaan-perayaan Yang tidak ada landasan Itu siapa? Orang kafir Hmm Kena lain ya Ini kan 17 nya beda nih Ini kan peraturan dari pemerintah Apalagi ada lomba-lombanya lagi dibuat Ini dari mana? Lomba-lomba kan untuk biar semangat aja Susur-suruhan aja Gitu Biar antar kampung Untuk antar keluarga di kampung masyarakat Dukompa Oh gitu Oh gitu Tapi Haruskah dengan itu Kalau kita misalnya bentuk cinta tanah air Dengan Cinta NKRI Tidak harus kita wujudkan dengan perayaan itu Kan Mbak Padil perayaan itu cuma sekali Setahun sekali kan Iya Apakah cinta kita hanya pada satu tahun sekali itu? Ya enggak Itu kan kemerdekaan tanggalnya kan sudah dikatakan pemerintah Ya udah Berarti Hari ulang tahun itu boleh lah Boleh lah Iya Menarang siapa? Iya Bagus gitu lah Bagus Kau iya kalian tuh Mbak Lentang Indonesia kan? Iya Tapi sih Semuanya tidak harap Iya Enggak pertanyaan itu ulang tahun nih kan Ini kan Kalian bilang tadi itu Hari ulang tahun gitu kan Hari ulang tahun negara Iya Yang menjadi pertanyaan Hari ulang tahun kita Misalnya Mbak Padil lahir tahun berapa? Ada lah Ada Enggak bilang lah Bilang bilang Tanggal 28 28 Bulan? Bulan 6 Bulan 6 Nanti tepat tanggal 28 bulan 6 Bang Padil ngerayakan ulang tahun Ya iyalah Ya iya Enggak boleh Bang Padil Sikit-sikit enggak boleh kan? Iya Cuman Enggak itu Cuman dua kan? Cuman dua Karena Perayaan ulang tahun itu Adalah sesuatu Yang menyerupakan kita kepada orang kafir Iya? Iya Mbak tengok lah Makanya ngaji Disuruh kecil Jangan main epep aja Ini Mabar main epep aja Agama Enggak tau Sholat pun mungkin gak ada Sholat ada Walaupun Gaji ngaji ngaji Cabut paling-paling Disuruh ngaji Kalian main guli Kalian Jadi cuman Intinya nih Ya Kalau awak sih Maksudnya kalau misalnya Haruskah dengan perayaan itu dibuat Lomba-lomba seperti itu Kenapa gak Kita istilahnya Dengan 17 Agustus itu Kita lebih memperbanyak Interfeksi diri gitu Ataupun misalnya kita kumpulkan Apa namanya Kita kumpulkan masyarakat Kita ajak mereka untuk kembali Kepada fitrahnya Kita buat kajian misalnya Hah Paten Kita undang misalnya ustaz Untuk menyampaikan tausiyah Bagaimana cintanya seorang muslimin Terhadap negerinya Cocok lah Bang Padil Gimana contohnya Kalau siangnya Lomba-lomba Malam itu Gimana Ini ide Mungkin ide dari Anto Seandainya Lomba itu terjadi Bisa gak Bang Padil Minimalisir kemaksiatan Di dalamnya Contoh Contoh Nanti otomatis Di lomba-lomba itu Banyak nanti Campur baur antara lelaki dan perempuan Kalau kita bisa Misalnya tarik tambang Yaudah perempuan 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 Lelaki Lelaki Terus bisa gak minimalisir Dari musik-musik gitu Gak usah dipasang-pasang Musiknya cuma mikrofon aja lah Jadi gak usah diputar DJ-DJ gitu Gak, itu gak ada itu Gak ada Gak ada kemana apakah Sah Kemudian Udah tinggalkan aja itu Cuma Cuma Ini Buat kajian Yaudah Siang paginya itu Kita buat Seluruh-seluruhan Upacara Malam kajian kita Jadi kan Semaruh 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 Jadi dunia dapat Akhirnya dapat Nuri alih memang Masya Allah Yakin Cukup gak uang Kita lagi proses Masya Allah Masya Allah Berdarah Berdarah daging gitu kan Yalah Maksudnya Karena pahlawan-pahlawan kita dulu udah berjasa Nah itu yang anda sampaikan sama mereka tadi Itu kan istilahnya Secara tidak langsung Itu kan memperingati hari kemerdekaan Ya caranya itu di hari kelahiran Di hari 17 itu Ya bukannya dirayakan sebenarnya Tapi kita renungi gitu Bagaimana perjuangan Pahlawan kita gitu Seolah-olah Kalau kita melakukan perayaan kan Lomba-lomba Seolah-olah kita mengejek Pahlawan kita yang telah gugur itu Masa di hari kemerdekaan kita Buat hura-hura gitu Iya Iya bang Masa kita Hebo-hebo Teriak-teriak Telanjang-telanjang Naik Sedangkan orang dulu Eh Sakit-sakitan Darah Mati Mempertaruhkannya Yang orang kena kan Betul juga Betul Kalau kita buat misalnya Gak usah buat kayak gitu Ya kita buat renungan Ya misalnya kepala desa lah Ataupun Pak Selamet yang mewakili Ya kumpulkan aja warga Kita ajak untuk Istilahnya menyampaikan kebaikan Ataupun kita gotong royong gitu Lebih bernilai menfaat bang Padil Ya Gotong royong Gotong royong kita Dari lomba-lomba Hmm Itu aja lah berarti ya Gotong royong kampung Itu aja mungkin Kan Mana tau Banyak warganya Abis itu kita buat makan-makan nanti Setuju aja makan-makan Udah denger cerama abis itu makan-makan Oh iya Gitu Juga ya Oke lah kalo gitu Gak jadilah gue Ha 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 Hehehe 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 Terima kasih.